Oke guys, kita akan lanjut melepas Samsung J2 Prime ya Dari mesinnya kita copot dulu Jadi untuk cara melepas frame ini, udah saya buatkan video tutorialnya Sekarang untuk LCD ini bagaimana caranya agar bisa lepas ya Socket dilepas dulu, kemudian kamera dilepas, takutnya nanti ketarik Kemudian periksa pada bagian sini apakah ada baut atau tidak Ini bautnya sudah nempel dari frame Cek lagi pada bagian mesin, karena ada beberapa handphone itu ada bautnya di mesin, ada yang tidak Ini soket fleksibel, mic kita lepas Kemudian apalagi, kita angkat saja Dari posisi pinggir, agar tidak terjadi patah Nah, ini sangat mudah banget untuk melepas mesinnya Ini mesin masih normal Ini LCD-nya nih Nama touch screen Ini jamur bekas masuk air Nah, sekarang kita akan lanjut melepas LCD ya Nah, ini kita cari celah yang mangap Seperti biasa kita gunakan bekas Mika atau wadah mata solder Ataupun kartu perdana ya Kemudian disini kita lunakan dulu lem-lemnya disini ya Pinggir-pinggirnya Perlahan-lahan saja Karena ini dilem ya Kita tengok Nah, kita ini area touch screen Nanti kita buatkan mengganti touch screen ya Karena ini berdurasinya panjang Jadi saya buatkan terpotong-potong ya Jadi ada tahap-tahapan Melepas frame, melepas LCD ya Jadi harus ekstra hati-hati Ini ada lainnya soalnya Oke, kita tarik Kalau pakai cairan khusus itu Lebih enak lagi Lebih cepat Kalau tanpa cairan Ya agak lama ya Prosesnya teman-teman Yang penting kita beset dulu Perlahan ya Jangan terburu-buru ya Ini bagian sini Sudah Kadang juga beset kayak gini Ada yang berhasil Ada yang gagal Ini mentok di LCD Sudah selesai Tinggal di area touch screen ini ya Lem touch screen ini Nah, touch screen ini Kita langsung aja Geser Kemudian kita ulangin lagi Nah, kalau sudah sedikit Longgar Nah, ini lemnya masih lem pabrik Jadi agak lumayan kuat ya Kita tarik ke arah sini Nah, mudah-mudahan berhasil Aman ya Nah, coba kita lihat Nah, ini sudah mulai Terlihat ya Tembus ya Teman-teman Bagian sini Lem sudah Keangkat Nah, di sini masih ada lem Teman-teman Di area mikrofon ya Kita pakai yang agak panjang Nah, ini sudah Buka Ini hati-hati Di sini ada Flexible LCD ya Kemudian di sini Touch screen Ini memang touch screennya Memang sudah error Makanya ini Sudah saya Belikan touch screen Nanti saya buatkan video Ini ada lemnya Kita tarik-tarik perlahan aja Nah, area atas ini sudah beres Selanjutnya tinggal area sini ya Hmm, lemnya luar biasa ini ya Soalnya ini masih bawaan Ini hati-hati Untuk Flexible LCD Kita Keluarkan sedikit aja Agar tidak terjadi Tarik-menarik ya Ini bagian sini Masih agak lumayan keras Ini teman-teman Munci lagi ini Untuk bagian touch screen Kita bingung Untuk melepas Lemnya ini Mau bagian dalam Touch screennya Apa di Frame-nya ya Karena lemnya ini Tebal ya Nabrak kamera Jadi tak semudah Di tutorial kita lihat Karena kalau video saya Tidak diedit ya Jadi biar Tahu Untuk Teman-teman Bahwa Susah dan gampangnya ya Kalau diedit cepat itu Ya kelihatannya Gampang Tapi kalau untuk praktek itu Nanti bisa Fatal ya Bisa gagal Atau pecah Jadi disini Area lem nih Teman-teman Kita lunakan dulu Kesek-kesek dulu Jadi handphone itu Ada beberapa yang gampang Ada yang mudah Tapi kalau dipanasin Pakai blower Juga gampang ya Cuma ini Saya buatkan tutorialnya Tanpa pakai blower ya Jadi bagaimana Untuk Alat apa adanya Ya Intinya kita Melunakan dulu Untuk lem-lemnya Ya Ini keras banget Disini Nah ini nih Lemnya Lem tempel banget Ini Luar biasa Lem LCD Ini Nah Kita terus Dorong ya Lunakin dulu Untuk lem-lemnya Berulang-ulang Indinya Sini Ada tombol Home Nah Kita pindah Posisi sini Oke Sudah mulai Lunak nih Kalau nggak ini LCD Juga boleh Untuk pisahkan langsung Dari touchscreen Juga bisa Ya Nah ini Sudah Mangap Kita terus Sedikit-sedikit Untuk Melepas Nah kita Langsung Beset aja Nah ini Tombol home Sudah mulai Lepas ya Nah Ini langsung Beset aja Ke area LCD Nah Kalau untuk Beset LCD Ini gampang Banget Dari Touchscreen Ya Tuh Ada Lemnya Kita Beset Perlahan Pisahkan Dulu Nah Hati-hati Ini tombol Home Sudah Terlepas Kita Lanjut Ke area Depan sini Teman-temannya Nilainya Agak Dalem Area LCD Hati-hati Nah ini Lem pada Area LCD Di dalam Kita Gunakan Pekas Mika KTP Apa-apa Untuk Melepas LCD Lidinya Juga Untuk Screen Bagian Bawah Sudah Terlepas Tinggal Lem pada LCD Arah Frame Ya Kita Gesek Gesek Aja Agar Lemnya Itu Lunap Dan Lepas Ini untuk Apa Namanya Pekas Lemnya Ini Kita Tarik Dulu Ini Yang Mengganggu Ya Ini Lemnya Benar-benar Kayak Pakai Kain Ini Lemnya Makanya Agak Susah Kalau Samsung Kalau Misalkan Teman-teman Pakai Blower Bisa Tapi Harus Paham Panas Suhunya Ya Karena Kalau Terlalu Panas Nanti Akan Jadi Tompel Lemong Dia Oke Dikit Lagi Kalau Dikit Lagi Jangan Dipaksa Tetap Kita Akalin Untuk Area LCD LCD Maksudnya Dari Lem LCD Kita Akalin Dulu Agar Tidak Terjadi Belah 2 Lem Lemnya Pakai Lem Kain Ya Teman-teman Makanya Keras Banget Memang Harus Wajib Pakai Cairan Ya Kalau Pengen Hasilnya Lebih Memuaskan Nah Kita Tarik Perlahan Nah Dia Mulai Lunak Oke Oke Nah Selesai Ya Kemudian Ini Untuk Touchscreen Kita Lepas Disini Juga Biasanya Ada Lemnya Di Area IC Nah Ini Untuk Jalur Touchscreen Dia Sedikit Sobek Ya Mungkin Karena Ini Tidak Mau Disentuh Ini Ternyata Disini Ketahuan Untung Tidak Pecah Ya Kalau Pecah Memang Wajib Ganti Ini Kalau Sobek Kayak Gini Masih Bisa Dijamper Ya Teman-teman Jadi Ini Kasus Handphone Memang Touchscreen Tidak Bisa Disentuh Nah Kita Lepas Dulu Untuk Soket Baru Kita Lepas LCD Nah Berhasil Ya Aman Yang Penting Dari Sini Jangan Sampai Pecah Jangan Sampai Pecah Area Sini Karena Tipis Kalau Pecah Touchscreen Tidak Masalah Harganya Cuma Rp15.000 Kalau LCD Nya Kan Mahal Rp100.000 Ke Atas Cukup Sekian Terima Kasih Next Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Subscribe Ikuti Channel Semoga Bermanfaat Tidak 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 Tidak